Sekarang gue pindah kamar, dan kamar yang selanjutnya ini harganya Rp 35.000. Kokil, murah banget. Ini pertama kali gue dapet hostel, dapet kamar lah, itu harganya Rp 35.000. Di duduknya gimana coba, Rp 35.000. Lame ga? Lame ga? Lumayan? Bayar deposit Rp 100.000. Saya foto ya mas dengan depositnya. Boleh bergaya ga? Iya boleh dong. Oh, check-in nya jam 3. Check-in jam 3, check-in jam 11. Berarti saya dulu kurus? Iya kok, titik barang dulu, kita ada namanya storage. Boleh boleh, coba liat dulu. Jadi temen-temen, ternyata check-out nya itu jam 3. Gue dateng sekarang, tadi jam 12 nih udah sejam nih gue duduk-duduk. Yah, ga boleh ngeluh ya namanya gue Rp 35.000. Dan sekarang gue harus nunggu 2 jam lagi nih dari jam 1 sampai jam 3. Jadi gue mau makan dulu, tadi gue udah nanya nih tempat makan murah di samping ada. Mantar! Oke temen-temen, kamarnya kayak gini aja nih. Ini tiga lantai nih. Ketiga, kedua, salah satu dapat yang gini nih. Yang di tengah-tengah. Ya gimana ya rasanya ya? Ya Rp 35.000 gitu. Misalnya banding-bandingin sama yang kemarin, yang hostel itu. Dari pertama kali masuk juga enak-enak gitu. Dari aromanya juga enak-enak gitu. Tapi ya, Rp 30.000 boleh. Terus gue juga dapet locker. Kecil locker gini nih. Lockernya tuh kecil juga nih. Ini lo keretih. Coy, pertama kali gue tidur di ranjang yang tingkatnya 3. Ini sih the next level of pesantren ya. Ini ranjangnya tuh ranjang kayak ranjang di pesantren gue banget. Itu besi-besi gitu. Tapi ini tiga lantai gitu. Jadi kayak apa ya, raja terakhir pesantren gitu. Ranjang-raja terakhir. Nah kalo misalnya di pesantren, itu ada namanya kutubusuk ya. Kalo bahasa Indonesia nya kalo kita bilangnya bakotun. Kalo bahasa Inggrisnya tuh bad bug. Bahasa Indonesia nya apa? Tumbila. Ya ada tumbila di sela-sela, apa namanya, ranjang gitu. Nah gue ngeranya di sini juga ada kayak gituan gitu. Sela-sela ranjang ada tumbila aja bangun-bangun. Kaki gue bentol-bentol. Terus kesel cari-cari di sela-sela pas dipencet bau. Tumbila. Tumbila tuh kayak di sela-sela ranjangnya. Kayak di sini gitu. Terus di ujung-ujung sini. Pojokan-pojokan. Tiba-tiba ada hitam-hitam. Dan selanjutnya yang paling penting ketika komoseternya. Yang gue perhatiin itu juga toiletnya. Gue lupakan ngecek toiletnya nih. Buat gue toiletnya tuh gimana ya? Ya gitu lah. Ya gimana ya? Ya gitu lah. Lo liat tuh di gambarnya ini. Jadi ya bisa mandi, bisa. Ada shower-nya. Ya di pencetan shower-nya sih ada panas dinginnya. Gak tau ada bener apa enggak. Terus biasanya ya gitu. Hmm. Intinya tuh kuncinya slot ya. Kuncinya slot. Apa lagi nih? Ada wastafel-nya. Wastafel-nya bisa apa enggak ya? Coba ya. Gue yang pesan. Ternyata wastafelnya bukan mitos sih. Terus set dindunya juga. Ya gitu. Ya. Oke lah. Ya putih bisa mandi lah. Sama beda. Dan enaknya disini tuh. Gue ngerasa ya. Yang paling enak disini pada pertama kali gue dateng. Itu adalah orangnya tuh kerasa lebih ramah gitu. Beda sama hostel lain juga ramah. Tapi disini tuh kayak. Atau mungkin sekarang tamu-tamunya lagi asik aja gitu. Dan halaman depannya juga tadi gue udah diajakin langsung. Baru dateng gue diajakin nongkrong di depannya. Abis ini mau nongkrong sama. Bocah-bocah sih nih. Orang mana tadi yang ngajakin orang Maldi. Orang Maldi itu dibawah Itali pulau nya. Jadi temen-temen kalo bisa nyari tempat. Di kuta yang murah banget. Lo bisa dateng ke bed bankers. Harganya cuma 35 ribu semalem. Soalnya harganya 35 ribu itu setara sama pecelele di Senayan. Jadi pilihannya lo mau tidur atau makan pecelele. Nah pilihannya itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.